Ratusan polisi akan mengamankan proses pemakaman Emeril Han Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Widwan Kamil di Cimaung Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang rencananya berlangsung Senin 13 Juni 2022. Selama proses pemakaman, warga tidak akan diperkenankan menyaksikan secara langsung di lokasi. Kapolesta Bandung Kombes Kusworo Wibowo Sabtu 11 Juni menyebut polisi akan mengawal kedatangan jenazah Eril mulai dari kediaman hingga ke lokasi pemakaman. Hal ini dilakukan untuk memperlancar proses perjalanan. Selain itu nantinya hanya kendaraan dengan stiker khusus yang bisa masuk ke lokasi pemakaman. Hanya keluarga dan undangan yang bisa melihat secara langsung prosesi pemakaman Eril. Pola pengaman yang kami memberikan, kami akan menyiapkan sebanyak 150 personil terdiri dari personil yang akan melakukan pengaturan dan penjagaan di rute dari mulai titik start sampai dengan lokasi finish yaitu di area pemakaman. Sedangkan di area pemakaman kami juga tempatkan di titik-titik di mana dibutuhkan kehadiran kepolisian. Dan kami akan membatasi kendaraan-kendaraan mana yang boleh masuk dan yang tidak. Yang diperbuahkan masuk adalah yang memiliki stiker yang disiapkan oleh panitia. Jenazah Eril rencananya akan dimakamkan di makam milik keluarga di Cimaung Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat ini jenazah Eril dalam perjalanan ke Indonesia dan dijadwalkan tiba di kediaman Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada minggu sore. Rencananya pada Senin 13 Juni jenazah akan diperangkatkan dari gedung Pakuan dengan rute gedung Pakuan, Wastu Kencana, Pintu Tolpaster, Tol Soroja, dan menuju Cimaung. Terima kasih telah menonton!